Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Yang artinya mencintai. Kalau secara istilah, Mahabah itu adalah perasaan rindu. Perasaan senang yang istimewa. Yang senang sangat luar biasa terhadap sesuatu. Nah itu Mahabah. Ini pengalaman kita masih muda dulu. Yang sudah tua ini pernah ini terjadi. Waktu kita mengenal pasangan kita Bapak Ibu. Itulah salah satu contoh Mahabah. Senang yang istimewa. Rindu yang istimewa terhadap sesuatu. Mahabah juga Bapak Ibu bisa diartikan dengan Al-Wadud. Salah satu sifat Allah itu Al-Wadud. Yang berarti sangat kasih dan sayang. Ini Mahabah itu. Kalau kita kembalikan kepada Mahabatullah berarti mencintai Allah. Ini mencintai Allah ini sebenarnya harus diurutan yang pertama Bapak Ibu. Baru Mahabah-Mahabah yang lain. Kalau kita bicara tentang Mahabah ini mungkin kita ini Bapak Ibu yang belum memahami tentang konsep Mahabah. kita akan tanya dalil. Apa dalilnya? Adakah dalilnya mencintai Allah itu? Ada Pak. Banyak. Kita tidak catat seluruh dalil sedikit saja Bapak Ibu. Kalau kamu itu ingin mencintai Allah. Berarti kan ini ada. Ikuti aku kata Rasulullah. Maka Allah akan mencintai kamu. Allah akan menghampuskan dosa-dosa kamu. Karena kita mencintai Allah. Allah mencintai kita. Dan kita di dalam konsep Mahabah ini harus mengikuti jejak sang suri tauladan Rasulullah s.a.w. Quran Al-Imran 31 Ada lagi Bapak Ibu Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54 Al-Quran surah At-Taubah ayat 24 Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 54 ini Mereka dicintai oleh Allah Allah akan mendatangkan suatu kaum Yaktilahu bikaumin Yuhibbunahum Yuhibbuhum Dia atau Allah Mencintai mereka Yuhibbunahum Dan mereka pun Mencintai Allah Jadi Allah Akan mendatangkan Satu kaum Yang Allah cinta kepada mereka Dan kaum itu Cinta juga kepada Allah Siapa kaum itu Itulah kaum Rasulullah Itulah umat Muhammad Umat Sallallahu Alaihi Wasallam Umat akhir zaman Bapak Ibu Banyak Bukan dari Tasawuf Bukan Bapak Ibu Tasawuf itu Awalnya adalah Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Awal konsep Mahabah ini Adalah dari Rasulullah Dari Al-Quran Bapak Ibu Dan itu Sudah dipraktikkan oleh Rasulullah Sudah Rasulullah Wujudkan Bagaimana Rasulullah Itu sangat rindu Kepada Allah Rasulullah Sering menyendiri Bapak Ibu Duduk sendirian Bagaimana Konsep ini Dipakai oleh Abu Bakar As-Siddiq Dipakai oleh Umar bin Khotob Usman bin Afan Sayyidina Ali Memakai konsep ini Bapak Ibu Itu Bapak Ibu Umar bin Khotob Kalau dia rindu Kepada Allah Dia menangis Bapak Ibu Orang yang menangis Karena Allah Orang yang menangis Karena rindu Kepada Allah Ini Satu hal yang Sangat istimewa Bapak Ibu Satu titik Air matanya Jatuh Bapak Ibu Karena rindu Kepada Allah Air matanya Itu akan memadamkan Neraka Allah Bisa padam Bapak Itu ini Hampir mati Pernahkah kita Rindu Kepada Allah Pernahkah kita Menangis Karena rindunya Kepada Allah Bapak Ibu Jamah Subuh Rahimah Dan konsep ini Kemudian Di abad ke satu Di abad ke dua Hijriah Merambah Kedunia Sufi Nah ini Tapi hari ini Orang yang mengenal Konsep ini Oh itu konsep Sufi Konsep Sufi Sebenarnya bukan Inilah konsep Islam Konsep yang dibawa Al-Islam Mencintai Allah Bapak Ibu Jemaah Subuh Rahimah Konsep ini Bapak Ibu Diviralkan Pada abad Sebelum ke abad ke satu Di abad ke satu Kurang lebih Tokoh pertama Yang memviralkan Tentang konsep Mahabah ini Sampai hari ini Menjadi tokoh Legendaris Tentang Mahabatullah Siapa itu Pak? Itulah Rabiah Al-Adawiyah Konsep cinta Yang dibawa Rabiah ini Memang sangat ekstrim Bapak Ibu Banyak Aliran-aliran Tasawuf Atau Sufi Yang membawa konsep ini Secara ekstrim Sebenarnya itu Tidak dibenarkan Tidak dibenarkan Pak Jangan salah Kita memilih konsep Jangan salah Kita meniru Seorang Sufi Atau tokoh Tasawuf Yang konsepnya itu Sudah di luar jalur Islam Banyak Bapak Ibu Bagaimana konsep ini Dipakai oleh orang-orang Sufi Yang sangat ekstrim Seperti Tokoh-tokoh Panteisme Tokoh Widah Tul Wujud Menunggaling Kewalagusti Yang sangat Tenar Mati di tiang Gantungan Al-Halaj Tapi kita Tidak nyalahkannya juga Pak Itu ada Unsur politiknya juga Mengapa tokoh Yang dibunuh itu Hanya Al-Halaj Karena itu Bersinggungan dengan Pemerintah Banyak orang yang memakai Konsep ini Tokoh Sufi Seperti Ibnu Arabi Konsep Panteisme ini Dipakai Al-Hulul Menyatu Dengan Tuhan Ini ekstrim Ibnu Arabi Seperti itu Di Indonesia Konsep ini Dipakai oleh Apa namanya itu Wali Songo Ada Wali Songo yang memakainya Bukan Sunan Kalijaga Siapa Pak? Yang memakai konsep ini? Bapak Ibu yang saya hormati Rabiah ini Lahir Tahun Lebih kurang Pak 713 Masehi Dan wafat 801 Masehi Jadi kalau jarak dari Rasulullah Tidak terlalu jauh ini Rasulullah itu 571 Nah dia ini 700 Atau matinya Atau meninggalnya itu 800 Masehi 300 tahun dari Rasulullah Kurang lebih 95 95 Hijriah 100 tahun Berarti Pak Wafatnya itu 183 85 Hijriah Kurang lebih seperti itu Kalau kita Lihat Bapak Ibu Surah Al-Baqarah 165 A'udzubillah Minasyaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Dan diantara manusia Ada yang menyembah Tuhan Selain Allah Ada yang mencintai sesuatu Selain Allah Seperti dia Mencintai Allah Seperti Orang yang mencintai Allah Tapi dia Bukan cinta Allah Dia tidak menyembah Allah Tapi dia mencintai sesuatu Yang Cintainya itu Sama seperti Mencintai Allah Walladina amanu Ashadduhubba Lillah Ada pun orang yang beriman Sangat besar Cintanya kepada Allah Orang yang beriman Inilah Bapak Ibu Yang cinta kepada Allah Insya Allah Termasuk kita Pak Alhamdulillah Bapak Ibu Yang saya hormati Sebenarnya Mengapa Pak Sebuah pertanyaan Mengapa Allah itu Menginginkan kita Sebenarnya Allah itu Menginginkan kita Untuk mencintainya Lalu kita melihat Al-Quran Az-Zaryat 56 Tidak aku ciptakan jindaman Musya Kecuali untuk menyembahku Untuk taat kepadaku Untuk mencintai aku Berarti penciptaan ini Atas dasar cinta Untuk pengabdian Pak Sebuah pengabdian Tidak akan bisa terlaksana Kalau tanpa ada unsur Mahabah di dalamnya Mengapa Allah itu Pak Menyuruh Ciptaannya ini Untuk mencintainya Kan ini sebuah pertanyaan Terkadang sulit Untuk dijawab Ini tidak lain Karena Allah itu Sudah lebih dulu Mencurahkan cintanya Kepada makhluknya Diciptakan bumi Diciptakan langit Diciptakan manusia Karena cintanya Allah Karena Allah cintalah Allah hadirkan kita Di permukaan bumi Jadi sebenarnya Bapak Ibu Cinta itu agung Cinta itu mulia Dan cinta itu Harus diberikan Kepada yang maha agung Harus ditujukan Kepada yang maha agung Walaupun kita Sang pencinta Ini adalah Makhluk hina Makhluk hina Pak Bagaimana tidak hina Bagaimana tidak rendah Kita ini adalah Dari tanah Bapak Ibu Allah jadikan manusia itu Dari tanah Bapak Ibu Unsur tanah Ingin mencintai Yang maha Dahsyat Ingin mencintai Nurnya langit dan bumi Ingin mencintai Yang menciptakan Langit dan bumi Ini hal yang luar biasa Sebenarnya Pak Coba Bapak Ibu Kalau kita ingin melihat Anehnya cinta Ada seorang Ini kita ilustrasikan Bagaimana Sebuah cinta itu Terkadang Sesuatu yang Tidak masuk akal Aneh tidak Pak Ada seorang Permaisuri Anak raja Atau Ya seperti itu Permaisuri Seorang yang sangat Cantik Jelita Kira-kira Patut atau tidak Ada seorang Gembel Pak Miskin Buruk Awut-awutan Sangat jelek Untuk mencintai Sang permaisuri Yang jelita ini Kira-kira Masuk akal lah Pak Masuk akal Pak Artis misalnya Yang sangat tenar Ada seorang Yang lusuh Buruk Hitam Pendek Kecil Ingin mendapatkan Artis Ingin mendapatkan Cintanya Seorang Permaisuri Agak aneh Rasanya Mustahil Tapi inilah Konsep Islam Allah Allah ajarkan itu Saripati Tanah Akan Mencintai Yang sangat Mulia Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak main-main Allah izinkan Kita Untuk mencintainya Bahkan Allah Titahkan Kepada manusia Untuk cinta Kepada Jemaah subuh Rahimakumullah Kemudian Bermunculan lah Mazhab-mazhab Mahabbah ini Di dunia Tasawuf Berkembang Bapak Ibu Meninggalkan Konsep-konsep Yang kering Rasa Zawuf Atau rasa Cinta Konsep yang kering Dari rasa Cinta ini Sudah hadir dulu Kaum Siapa itu Itulah Kaum Mu tak zila Hanya mengandalkan Rasio Dalil-dalil Yang kering Hanya debat Mengandalkan Akal Bapak Ibu Jemaah subuh Rahimakumullah Kalau kita Melihat konsep Ini dari Seorang Sufi Jalaluddin Rumi Jalaluddin Rumi Ini Juga Punya Konsep Tentang Mahabba Konsepnya Ini Luar biasa Bapak Ibu Kita bacakan Saja Saya Brosing-brosing Saya lihat Di buku Di buku Judulnya Akulah Tuhanmu Di situ ada Kata-kata Jalaluddin Rumi Saya ambil Kisah cinta itu Takkan pernah Ada habis-habisnya Kalau seseorang itu Menuliskan penanya Tintanya Untuk Mahabah Cinta Takkan pernah putus Itu Bapak Ibu Akan mengalir Sehingga Bapak Ibu Akan timbul-timbul Maestro-maestro Cinta Akhir zaman Yang menuliskan Baid-baid puisi Yang menuliskan Lagu Yang menuliskan Sair-sair Yang bertemakan Cinta Dia akan tetap hidup Sepanjang zaman Bagaimana Lagu-lagu cinta itu Akan Tenar Viral Lagu cinta Tumbuh viral Banyak Lagu-lagu cinta Kalau Bapak Ibu Yang senang Lagu Akan tahu Ternyata Konsepnya itu Konsep kerinduan Konsep-konsep Cinta Apa kata Jaluri Ruby Kisah cinta itu Takkan pernah Ada habis-habisnya Meskipun Dunia ini Telah binasa Dunia inilah Kiamat Tapi cinta itu Tidak binasa Dunia ini Akan binasa Tetapi Keajaban Cinta Akan tetap Hadir Karena cinta Merupakan Sifat Yang tidak Akan binasa Dan mati Bapak Ibu Jemaah subuh Rahimah Kiamallah Konsep Mahabat ini Bapak Ibu Semestinya Kita Masukkan Di dalam Agenda Di dalam Tirakat kita Bapak Ibu Yang menjadi Permasalahan Bapak Ibu Bagaimana Menemuhkan Rasa cinta Kepada Allah Itu Ini yang Menjadi Masalah Sebenarnya Bagaimana Menemuhkan Rasa rindu Kepada Allah Kita Mungkin Harus Bertanya Mungkin Kita harus Mencari Orang-orang Yang sudah Sampai Cintanya Kepada Allah Sebenarnya Siapa Yang sudah Sampai Cintanya Kepada Allah Kembali Kepada Al-Quran Surah Al-Imran Adalah Rasulullah Sallallahu Sallam Kalau kita Merujuk Tokoh-tokoh Sufi Bisa jadi Konsep Ini kita Bertemu Tapi Bertemu Dengan Konsep Yang tidak Tepat Seperti Mansur Al-Halaj Yaitu Konsepnya Ekstrim An-Nal-Hak Akulah Tuhan Karena dia Konsep Penteis Seperti Ibn Arabi Menyatu Dengan Tuhan Ini Konsep Yang sangat Berbahaya Sebenarnya Jadi Kita Menumbuhkan Cinta Ini Kita Melihat Kembali Mencontoh Kembali Kepada Rasulullah Kalau Konsep Ini Tidak Ditumbuhkan Ini Sebenarnya Bahaya Ibadah Kita Ibadah Yang Kering Ibadah Yang Secara Terpaksa Bahkan Ada Sebuah Sebuah Ayat Bapak Ibu Atau Bah 24 Mungkin Ini Perlu Kita Perlu Kita Lihat Kembali Perlu Kita Teliti Kembali Aduh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kul 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 Inkana Aba'ukum Wa Abna'ukum Wa Ikhwanukum Azwajukum Wa Asyiratukum Wa Amwal Iktaraftumuha Watijaratun Tahsyawna Kasadaha Wamasankinu Tardunaha Akhabba Ilaikum Minallah Warasulih Wajihadin Fisabilillah Wajihadin Sabilihi Fatarabbasu Hatta Ya Yallahu Bi Amri Wallahu La Yahdil Kaum Al Fasikin Artinya Pak Katakanlah Al-Quran Jika Bapak Bapakmu Ini ada Bapakku Sini Bapak Bapakmu Ada Bapak Mati Mati Enak Kita Dan Anak Anakmu Dan Saudara Saudaramu Dan Istri Istrimu Dan Kaum Keluargamu Dan Harta Kekayaan Yang Kamu Usahakan Dan Perniagaan Yang Kamu Khawatirkan Takut Rugi Dan Rumah Rumah Tempat Tinggal Yang Kamu Senangi Lebih Kamu Cintai Dari Allah Dan Rasulnya Dan Berjihad Di Jalannya Maka Tunggulah Tunggulah Kata Allah Hingga Allah Mendatangkan Keputusannya Dan Allah Tidak Memberi Petunjuk Kepada Kaum Yang Fasik Tunggulah Kata Allah Kita Cintai Dengan Anak Kita Cintai Dengan Bini Tunggulah Kata Allah Allah Akan Memberikan Keputusannya Allah Ambil Itu Rau Rau Ya Allah Ya Allah Ya Allah Bahkan Menjadi Gila Dan Allah Tidak Akan Memberi Petunjuk Kepada Orang Yang Fasik Fasik Ini Apa Apa Fasik Ini Kapir Bukan Fasik Ini Atau Fusuk Itu Orang Yang Galak Gawih Doso Besar Itu Fasik Itu Melawan Perintah Perintah Allah Juga Nah Bapak Ibu Kalau Kita Melihat Konsep Al-Quran Ini Berarti Kalau Kita Mencintai Sesuatu Melebih Cinta Kepada Allah Itu Bahaya Sebenarnya Allah akan Datangkan Nanti Satu Tuguran Kerus Satu Tuguran Yang Sangat Keras Untuk Kita Ngeri Kita Seandainya Konsep Itu Sudah Kita Tumbuhkan Hari Ini Dia Tumbuh Walaupun Dia Kecil Sebesar Bigi Bayam Dia Tumbuh Di Dalam Jiwa Kita Ini Hal Yang Luar Biasa Bapak Ibu Jemaah Subuh Ruhim Kembali Kepada Permasalahan Kita Bagaimana Menumbuhkan Rasa Cinta Kepada Allah Itu Ini Yang Menjadi Masalah Buat Kita Hari Ini Kita Sudah Hampir Mati Tapi Rasa Cinta Itu Belum Juga Tung Hari Ini Kita Sudah Sering Panggil Allah Tapi Panggilan Kita Panggilan Yang Hampa Ya 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 Allah Coba Bapak Ibu Kita Latih Manggil Allah Itu Dengan Nada Yang Sangat Lembut Ya Allah Kalau Itu Kita Praktikan Memanggil Allah Dengan Nada Yang Sangat Lembut Disitulah Air Mata Kita Akan Jatuh Bapak Ibu Nangis Pak Panggil Allah Lembut Lembut Pak Panggillah Tidak Sampai Hitungan Sepuluh Kodak Cahaya Buktikan Bangun Tengah Malam Sholat Dua Rakaat Stikpar Yang Banyak Astag Panggil Allah Dalam Kelembutan Ya Allah Udatang Ya Allah Jadi Konsep Memanggil Allah Dan Kalimat Aku Udatang Ya Allah Benarnya Bukan Konsep Sewaktu Kita Haji Saja Pak Binda Pak Konsep Itu Bisa Kita Pakai Di Saat Kita Duduk Sendiri Ya Allah Aku Datang Ya Allah Datang Di Hadapan Mu Ya Allah Yang Pertama Menemukan Tasa Mahabah Itu Adalah Dengan Banyak Mengingat Allah Karena Ikrullah Itu Pazkurudi Ad Kurku Ingat Aku Kata Allah Maka Aku Ingat Kepadamu Kalau Konsep Haji Itu Labaik Allahumma Labaik Ya Allah Datang Memenuh Panggilanmu Boleh Dipakai Memang Itu Untuk Haji Dan Umrah Sering Mengingat Allah Ini Konsep Islam Yang Di Adopsi Orang 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 Sufi Orang Sufi Itu Konsepnya Intinya Adalah Zikrullah Walaupun Ada Juga Yang Lain Dan Mengingat Allah Ini Harus Diperbanyak Ya Ya Orang Beriman Ingatlah Kepada Allah Sebanyak Banyaknya Bukan Dalam Hitungan Satu Kali Tapi Setiap Setiap Nafas Kita Kita Gunakan Untuk Ingatan Kepada Allah Bahkan Ada Konsep Konsep Tasawuf Itu Mengajarkan Dalam Zikir Ini Zikir Nafas Nafas Keluar Nafas Masuk Itu Disertai Dengan Zikrullah Kalau Kita Sudah Sering Mengingat Allah Insya Allah Lambat Laun Rasa Cinta Itu Akan Tumbuh Yang Kedua Ambil Kita Menunggu Agak Siang Likit Agak Beberapa Menit Kedepan Ini Kita Ngebut Saja Lebih Banyak Mengenal Allah Gimana Kita Memahami Asma Asma Allah Sifat Sifat Allah Bagaimana Allah Menciptakan Bumi Bagaimana Kuasanya Allah Bagaimana Kuatnya Allah Kita Lihat Allah Tidak Mengantuk Dan Tidak Tidur Berarti Sangat Kuat Allah Sangat Kuat Al Matin Sangat Koko Ini kan Pernah Ditanyakan Oleh Nabi Musa Apakah Engkau Tidak Ngantuk Ya Allah Allah Panggil Nabi Musa Nabi Musa Itu kan Kalam Allah Disuruh Pegang Gelas Yang ada Air Pegang Ini Suruh Jibril Pegang Gelas Jangan Dilepas Sebelum Aduh Suruh Melepas Kata Allah Pegang Lah 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 Akhirnya Karena Lah 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 Nabi Musa Saat Ngantuk Itulah Gelas Jatuh Kemudian Allah Ngomong Langsung Bagaimana Kalau Aku yang Ngantuk Satu Detik Saja Nabi Musa Megang Gelas Jatuh Langsung Becah Bagaimana Kalau aku yang Ngantuk Satu Jangan Kan Satu Detik Detik Itu Dibagi Lagi Bisa Miliun Sangat Kecil Detik Itu Bisa Dibagi Hancur Dunia Kalau Allah Mengantuk Satu Detik Saja Nabi Musa Ngantuk Sekejap Saja Hancur Jadi Lebih Banyak Mengenal Allah Sifat Sifatnya Bagaimana Rahimnya Allah Bagaimana Allah Ciptakan Kita Karena Allah Cinta Kepada Kita Itu Kita Ingat Ingat Karena Rahimnya Karena Rahmannya Karena Wadudnya Allah Allah Ciptakan Kita Kemudian Sering Membaca Al-Quran Memahami Al-Quran Mengamalkan Al-Quran Kentumbuh Rasa Cinta Kemudian Salah Satunya Berdoa 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 Betul Tapi Apakah Doa Bapak Ibu Selipkan Doa Mahabah Ini Sebuah Pertanyaan Untuk Kita Pernah Kita Meminta Ya Allah Beri Beri Rasa Cinta Kepadamu Ya Allah Pernah Tidak Paham Mesir Berilah Ya Allah Itu kan Doa Memang Banyak Kita Doa Mungkin Ya Allah Pelariskan Ya Allah Mudahkan Zeki Ya Allah Sukseskan Anakku Ya Allah Bagus Juga Ya Allah Lepaskan Harizab Kubur Lepaskan Harizab Rako Masukkan Aku Ke Surga Tapi Satu Permintaan Yang Mungkin Belum Dikenal Oleh Bapak Ibu Ya Allah Tanamkan Dalam Batinku Rasa Cinta Kepadamu Ya Allah Doa Lapa Ini Diajarkan Oleh Rasulullah Doa Ini Tapi Kita Tidak Pernah Hapal Doa Ini Tidak Pernah Menghapalnya Bahkan Orang Supi Mengajarkan Doa Ini Ilahi Antamaksudi Itu Doa Supi Ya Allah Engkau Lai Yang Kumaksud Waridu Kamat Selubi Keriduan Mu Yang Aku Cari Aktini Mahabat Taka Beri Aku Rasa Cinta Kepadamu Dan Dekat Dengan Mu Kalau Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Ini Agak Panjang Allah Berilah Aku Rasa Cinta Kepadamu Dan Mencintai Orang Orang Yang Mencintaimu Dan Amalan Yang Bisa Menyampaikan Aku Kepada Cintamu Ya Allah Jadikan Carsa Cintaku Kepadamu Lebih Aku Cintai Daripada Diriku Sendiri Sangat Cinta Betul Dari Keluarga Aku Dan Dari Air Yang Sangat Sejuk Sekalipun Jadi Konsep Cinta Ini Diajarkan Oleh Rasulullah Konon Doa Ini Diajarkan Pertama Kali Kepada Nabi Daud Bapak Ibu Kemudian Selanjutnya Untuk Menumbuhkan Rasa Cinta Itu Menyendiri Dengan Allah Menyendiri Dengan Allah Ini Saat Allah Turun Ke Langit Dunia Di Tengah Malam Seperti Gamalam Itu Tahajud Salat Tidak Usah Buru-buru Bapak Ibu Salat Panggil Allah Kita belum Pernah Belajar Memanggil Allah Mungkin Mbak Ya Pak Taswin Belum Pernah Ya Allah Ya Allah Coba Belajar Kita mulai Belajar Memanggil Allah Ya Allah Ya Allah Panggil Banyak Banyak Allah Itu Lembut Lembut Pelan Pelan Semakin Lembut Semakin Pelan Itu Akan Semakin Dia Semakin Masuk Rasa Itu Kemudian Duduk Bersama Orang Yang Cinta Allah Kemudian Bapak Ibu Menjauhi Segala Hal Yang Dapat Menghalangi Diri Kita Dari Allah Kesibukan Kesibukan Ini Bisa Menghalangi Kita Dari Allah Kesibukan Dunia Itu Bisa Menghijab Kita Dari Allah Yang Terakhir Bapak Ibu Adalah Mendahulukan Allah Dari Segala Apapun Ini Penting Bapak Kita Lagi Bergawe Ini Konsep Ini Kita Kadang Tidak Maka Jam Gawi 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 Macam Macam Jualan Kebun Ladang Nukang Bersih Kandang Segera Macam Di rumah Masak Dan Ada Seru Allahu Akbar Allahu Akbar Allah Manggil Berhentikan Gawi Wajib Kalau Orang Belum Terpanggil Dengan Panggilan Allah Belum Nomor Satukan Allah Dan Dia Sekedar Menjawab Belum Dia Ninggalkan Itu Tinggal Gawi Tinggal Maku Berapi Kok Itu Kalau Kisahnya Apa Di Zaman Tabiin Tabiin Zaman Sabat Lagi Masang Genteng Sikok Lagi Sikok Lagi Genteng Itu Dipasang Allah Berhenti Padahal Narok Genteng Sikok Berhenti Turun Urusan Dengan Urusan Dunia Allah Sudah Panggil Satu hari Nanti Itu Akan Terjadi Allah Akan Panggil Kita Mau Tidak Mau Kita Akan Pergi Menghadap Kepada Allah Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak